Sekte Asura Sudah beberapa bulan sejak Ningki kembali dari area terlarang Sekte Artefak Ilahi. Dalam beberapa bulan ini, Ningki sesekali keluar untuk berpatroli. Perlahan, tidak hanya dia, tapi makhluk abadi lainnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kematian Hanbei di Mentir, jumlah iblis di perbatasan telah berkurang. Awalnya, beberapa planet akan menghadapi satu atau bahkan beberapa pertempuran setiap hari. Tapi sekarang, mungkin tidak ada satupun provokasi dari iblis dalam sebulan. Perubahan seperti itu memiliki efek publisitas yang sangat baik di forum seluruh surga, membuat banyak makhluk abadi tingkat rendah berpikir bahwa iblis akan dikalahkan lagi. Efek paling langsungnya adalah semakin banyak makhluk abadi datang ke perbatasan domain abadi pengadilan surga wikuno karena mereka merasa itu tidak seberbahaya sebelumnya. Kadang-kadang, mereka bisa bertarung dengan setan. Tidak hanya menambah wawasan, namun juga dapat melatih diri. Namun, makhluk abadi di atas alam surgawi agung tidak memiliki pola pikir yang sederhana, terutama mereka yang berasal dari alam abadi mistik hingga alam abadi primordial. Mereka mempunyai perasaan yang mengganggu bahwa badai akan segera terjadi, dan kedamaian sementara akan digantikan oleh kehancuran yang tiba-tiba. Lagi pula, masih kurang dari satu tahun lagi dari tenggat waktu tiga tahun. Puncak tertinggi Sekte Asura, Puncak Kiri Setiap pagi, Ningki akan muncul di sini. Tingkat kultivasinya telah mencapai puncaknya, dan tidak ada cara baginya untuk meningkat lebih jauh. Selanjutnya, dia harus menunggu batas waktu misi kemajuan. Dia perlahan membuka matanya. Ningki menggunakan mantra mendengarkan kebenaran untuk mencegat banyak informasi. Tidak ada kekurangan informasi terkait dengan domain abadi langya dan keluarga dao surgawi, tetapi sebagian besar tidak berguna. Bagaimana aku bisa menggunakan kilin api untuk menghadapi perang iblis abadi yang akan datang? Mata Ningki bersinar dengan sedikit kontemplasi. Setelah kembali dari Flaming Mountain, dia telah bereksperimen beberapa kali. Keadaan tungku pil Tuan Penatua saat ini sangat aneh. Ningki bisa membukanya, tapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Bahkan jika dia ingin memurnikan pil, segelintir materi spiritual akan terbakar oleh api. Ningki curiga bahwa melemparkan artefak dao tingkat tertinggi juga akan menghasilkan hasil yang sama. Fire Kilin telah memperlakukan Elder Lord Pilfernes sebagai rumah barunya. Ningki sesekali mengobrol dengannya. Ningki telah bereksperimen. Tungku pil Tuan Tua berada dalam posisi dominan ketika kilin api dipadamkan. Bahkan jika dia ingin melepaskan Fire Kilin, dia tidak memiliki kemampuan. Rasanya seperti memegang bom nuklir tetapi tidak ada cara untuk menggunakannya. Mungkin aku hanya bisa menunggu naga perak itu bangun dan menanyakannya. Kilin api adalah roh dari alam misterius. Pasti ada cara untuk membuat kontrak. Dengan pemikiran ini, Ningki berbalik dan berjalan menuruni gunung. Ada banyak murid yang datang ke puncak kiri di pagi hari untuk mengolah energi roh mereka, dan setiap kali Ningki lewat, murid-murid Sekte Shuro ini akan memberinya tatapan kagum. Mereka sudah terbiasa dengan kehadiran Ningki di puncak kiri. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Sekte Shuro. Istana pemimpin Sekte. Ningki, Dewa Abadi Penunggang Naga, dan yang lainnya duduk berdampingan. Beberapa sosok muncul dari jimat surgawi Raja Abadi Berkuda Naga. Mereka adalah Dewa Abadi Sungai Langit, Dewa Abadi Hanyang, Dewa Abadi Kunpeng, Dewa Abadi Hijau Falet, dan Dewa Abadi Luoyan. Tinggal satu bulan lagi hingga periode tiga tahun yang disebutkan oleh Raja Iblis Blood Bowl. Apakah kalian memperhatikan adanya gerakan tidak biasa dari para iblis akhir-akhir ini? Kata Dewa Abadi Berkuda Naga. Tidak ada pergerakan yang tidak biasa di medan pertempuran hutan belantara utara. Saya sengaja pergi ke perbatasan alam mistik langit iblis dan menemukan bahwa iblis di banyak planet telah mundur, hanya menyisakan makhluk iblis yang tidak punya pikiran. Kata Raja Abadi Hanyang. Hal yang sama berlaku untuk Neterland Battlefield. Kata Dewa Abadi Sungai Langit. Hal yang sama berlaku untuk medan perang Azurera Inbo. Akhir-akhir ini jumlah iblis lebih sedikit. Kata Dewa Abadi Kunpeng. Ketiganya berada di tiga medan perang terpenting di antara dua belas medan perang yang tersisa di alam mistik istana surga wikuno, tidak termasuk medan perang Azurera. Dewa Abadi Hijau Ungu dan Dewa Abadi Luoyan juga melaporkan situasi terkini. Situasinya sama. Setan-setan itu pada dasarnya tidak terlihat. Jika mereka tidak memasuki alam mistik langit iblis, hal itu bahkan akan memberikan ilusi bahwa para iblis telah mundur dari dunia iblis. Sepertinya kematian Raja Iblis Hanbei memang mengganggu rencana para iblis. Dewa Abadi Berkuda Naga menyeringai dan menatap Ningki. Rekan Daois Ning, Anda telah menyelamatkan banyak makhluk hidup di alam mistik istana surga wikuno. Anda telah melakukan perbuatan besar. Tuan Abadi Penunggang Naga, kamu terlalu baik. Para iblis tidak bergerak untuk saat ini. Kita harus bersiap untuk pertempuran sengit ketika Raja Iblis baru turun. Ningki tersenyum. Itu benar. Raja Abadi menganggup dengan senyum masam. Mereka mungkin berada di atas angin saat ini, tapi itu hanya sementara. Para iblis akan bergerak segera setelah Raja Iblis baru turun. Semuanya, sembilan Raja Iblis adalah keturunan para iblis. Lima Raja Iblis tahap awal, dua Raja Iblis tahap menengah, satu Raja Iblis tahap akhir, dan satu yang setara dengan Raja Iblis Hanbei, Raja Iblis Kesempurnaan Agung. Sesosok tiba-tiba masuk ke Aola. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Anda. Dewa Abadi Berkuda Naga mengerutkan kening dan melihat sosok itu. Raja Abadi lainnya juga memandangnya, tetapi mata mereka dipenuhi kebingungan, seolah-olah mereka tidak tahu siapa orang itu. Ningki tersenyum saat melihat orang itu. Dia bangkit dan pergi menyambutnya. Kerumunan itu menghela nafas lega. Karena Ningki mengenalnya, dia seharusnya menjadi teman, bukan musuh. Kak Ji, sudah lama tidak bertemu. Kemana saja kamu? Ningki menghampiri Jivei dan mengepalkan tinjunya. Kakak Ji. Penonton masih kebingungan. Mereka dapat merasakan bahwa budidaya Jivei tidak lebih lemah daripada Raja Abadi manapun yang hadir, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak termasuk Raja Abadi dari keluarga Tiandao, berapa banyak Raja Abadi yang ada di dunia abadi. Setiap orang telah hidup begitu lama. Mereka seharusnya sudah lebih atau kurang mengenal satu sama lain. Sekalipun tidak, mereka seharusnya bertemu sekali atau dua kali. Jivei adalah satu-satunya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saudara Ning, saya pergi ke Benua Iblis selama periode ini. Jivei tersenyum. Ningki sedikit terkejut dan menatap Jivei dengan heran. Benua Iblis harus diisi dengan Demon Ki. Jivei benar-benar bisa pergi ke tempat seperti itu dan tidak dirasuki setan. Dewa Abadi berkuda naga dan yang lainnya juga terkejut. Kak Ji, apakah kamu ingin merahasiakan identitasmu? Atau haruskah aku memperkenalkanmu? Ningki berkata dengan ekspresi serius. Jivei tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Karena dia mengatakan bahwa dia pergi ke Benua Ras Iblis, maka dia benar-benar pergi ke Benua Ras Iblis. Dan berita yang dibawanya mungkin benar. Ada sembilan penguasa Iblis. Perjanjian tiga tahun itu sepertinya tak bisa dihindari. Biarkan aku yang melakukannya. Jivei tersenyum, lalu menyatukan tinjunya dan berkata kepada Dewa Abadi berkuda naga dan yang lainnya, Saya Jivei, Master Sekte dari Sekte Yisuan. Saya sudah mengenal Anda sejak lama. Kami akhirnya bertemu hari ini. 3102. Sekte Yisuan sangat terkenal di dunia abadi, bahkan lebih kuat dari semua kekuatan yang diciptakan oleh Raja Abadi. Selama bertahun-tahun, berita yang tersebar dari Sekte Yisuan terbukti benar dan efektif. Keabadian tingkat rendah dan tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya telah memperoleh peluang karena berita ini, begitu juga di tingkat menengah dan bawah. Sekte Yisuan adalah keberadaan yang sangat menakutkan dan misterius. Namun, makhluk abadi tingkat menengah dan bawah ini tidak tahu bahwa di mata mereka, Sekte Yisuan itu misterius. Di mata eselon atas dunia abadi, Sekte Yisuan juga sangat misterius. Dewa Abadi penunggang naga pernah bertanya kepada Kaisar Abadi Langya tentang situasi Sekte Yisuan. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Abadi Langya pun tidak mengetahuinya. Di mana lokasi Sekte Yisuan, dan siapa master sektanya? Hanya berdasarkan poin ini, Sekte Yisuan bisa menduduki peringkat kedua setelah Kaisar Abadi Langya. Apakah dia benar-benar master Sekte Yisuan Sekte? Tiga Dewa Abadi Chi dan Dewa Abadi Linsui saling memandang, masih tidak percaya. Dewa Abadi Hanyang dan yang lainnya juga menatap Jifei. Apakah kamu benar-benar master Sekte Yisuan Sekte? Dewa Abadi penunggang naga sedikit curiga, tanpa sadar menatap Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk, saya dapat membuktikan bahwa saudara Ji memang master Sekte Yisuan. Cepat, duduklah. Dewa Abadi berkuda naga segera mengundang Jifei dengan antusias. Setelah Jifei duduk, semua Dewa Abadi memusatkan perhatian mereka padanya. Mereka penasaran dengan metode apa yang digunakan Jifei untuk mempertahankan wajah misteriusnya selama bertahun-tahun. Bahkan mereka, yang merupakan Raja Abadi, tidak dapat melihatnya. Namun, rasa ingin tahu tetaplah rasa ingin tahu, dan poin utama hari ini bukanlah ini. Berita yang dibawakan Jifei tadi benar-benar terlalu mengejutkan. Taois Ji, kamu baru saja mengatakan bahwa sembilan Kaisar Iblis telah turun dari wilayah Abadi Langit Iblis. Apakah itu benar? Dewa Abadi berkuda naga bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jifei tersenyum dan mengangguk. Sembilan Kaisar Iblis Ekspresi semua orang berubah menjadi sedikit jelek. Hanya ada sembilan Raja Abadi yang bersedia menjaga perbatasan, termasuk Ningki. Namun, pihak lain memiliki sembilan Kaisar Iblis. Jumlah Raja Abadi mungkin akan meningkat secara eksponensial. Jika itu benar, kita tidak bisa melawan pertempuran ini sama sekali. Ayo mundur. Dewa Abadi hanya berkata dengan sungguh-sungguh, sementara Ras Iblis belum bergerak, ambillah orang sebanyak mungkin. Cobalah untuk meminimalkan kerugian. Sedikit keraguan muncul di mata semua orang. Jika mereka mundur, setidaknya setengah dari makhluk abadi dan manusia di alam abadi pengadilan surga wikuno tidak akan bisa melarikan diri. Dengan cara ini, mereka akan mati atau menjadi monster yang tidak punya pikiran. Kamu tidak bisa pergi. Kemana kita bisa pergi? Jika domain abadi pengadilan surga wikuno diberikan kepada Ras Iblis seperti ini, saya khawatir tulang punggung kita akan dipatahkan oleh orang lain. Raja Abadi penunggang naga menggelengkan kepalanya dan menolak saran Raja Abadi Hanyang. Alam abadi sangatlah besar. Jika kita melarikan diri tanpa berperang, kita tidak akan mampu bertarung di pertempuran berikutnya. Apakah kita harus melarikan diri ke alam hantu? Bahkan jika kita memiliki budidaya di alam raja abadi, kita mungkin tidak akan bisa bertahan lama di alam hantu. Yang abadi juga manusia. Manusia perlu makan untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak makan selama beberapa hari, mereka akan menjadi kurus seperti kayu bakar. Meskipun dewa tidak perlu mengonsumsi makanan yang dimakan manusia, Kiro Abadi adalah energi paling dasar yang dibutuhkan tubuh mereka. Belum lagi Raja Abadi, bahkan Kaisar Abadi pun tidak terkecuali. Hanya dengan cara itulah keadaannya bisa berbeda. Jumlah Kiro Abadi di domain hantu sangat sedikit. Jika mereka tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama, mereka tidak akan dapat mengisi kembali Kiro Abadi mereka. Ini akan mempengaruhi umur mereka. Kita masih memiliki teman downing. Bahkan jika Kaisar Iblis datang, kita masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimana menurut semua orang? Raja Abadi penunggang naga berbicara dengan suara rendah. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan teman Dao Ji. Dikabarkan bahwa Sekte Mistik dapat menghitung segala sesuatu di dunia. Apakah ada jalan untuk bertahan hidup bagi kita sekarang? Raja Abadi Trichi tiba-tiba menatap Civei dan ekspresi antisipasi muncul di matanya. Itu benar. Civei adalah pemimpin Sekte dari Sekte Mistik. Ada rumor yang mengatakan bahwa Dao Ramalannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Abadi. Sejak dia datang ke sini, dia seharusnya punya beberapa saran. Semua orang sadar dan melirik Civei. Adapun Civei, dia sedang melihat Ningki. Jalannya ada di tangan Saudara Ning. Jika tidak, aku tidak akan datang ke planet Asura kali ini. Jalannya terletak pada Ningki. Mungkinkah Ningki mampu menghentikan sembilan Kaisar Iblis? Semua orang tenggelam dalam kontemplasi. Labu Saudara Ning tidak bisa sering digunakan. Setelah menggunakannya sekali, tubuhnya akan melemah. Bagaimana dia bisa menghentikan sembilan Kaisar Iblis? Teman Dao Ji, tolong beri kami pencerahan. Penunggang Naga Raja Abadi berbicara. Untuk spesifikasinya, saya belum menghitungnya. Di mata saya, seluruh dunia abadi itu gelap. Hanya ada tiga tempat dengan jejak cahaya. Yang pertama adalah Klan Tiandao. Civei tersenyum. Yang kedua adalah planet leluhur. Yang ketiga adalah Saudara Ning. Saya tidak bisa pergi ke Klan Tiandao, dan saya juga tidak berani pergi ke planet leluhur. Aku takut aku akan dibunuh oleh orang tua itu. Ola menjadi sunyi. Penunggang Naga Raja Abadi dan yang lainnya memandang Ningki. Dia berdiri dan berkata, Dao Fren Ning, kali ini, pengadilan surgawi kuno harus bergantung padamu. Ningki tidak menjawab. Dia malah menatap Civei. Saudara Ji, katakan sejujurnya. Dibandingkan dengan Klan Tiandao dan planet leluhur, mana yang lebih cerah? Planet leluhur adalah yang pertama, Klan Tiandao adalah yang kedua, dan Anda adalah yang ketiga. Kata Civei. Planet leluhur yang pertama. Bukankah itu berarti di mata Civei, planet leluhur lebih kuat dari Klan Tiandao? Semua orang agak terkejut. Seperti yang diharapkan, ini adalah yang terlemah. Ningki tersenyum pahit. Semuanya, aku akan melakukan yang terbaik. Dia tidak takut menghadapi keberadaan Kaisar Rilem manapun, tetapi jika ada dua dari mereka pada saat yang sama, kecuali dia bisa melepaskan kilin api, dan kilin api harus mendengarkan perintahnya untuk mendapatkan peluang menang. Ningki merasa bahkan dia harus mengemasi barang-barangnya, memanggil Dongfang Hauji dan yang lainnya, dan melarikan diri. Pergi ke planet leluhur untuk bersembunyi sebentar. Planet leluhur sebenarnya adalah yang pertama. Jika demikian, planet leluhur adalah pilihan terakhir kita. Sedikit kegembiraan muncul di kedalaman mata semua orang. Mereka mengira Klan Tiandao adalah yang paling aman, diikuti oleh domain abadi langya. Namun di luar dugaan, domain abadi langya bahkan tidak sebanding dengan Ningki di mata Civei, sementara planet leluhur menjadi tempat teraman di dunia abadi. Banyak raja abadi yang sudah menyesalinya. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan bercocok tanam di planet leluhur. Banyak raja abadi di sini lahir di planet leluhur, tetapi mereka pergi satu demi satu setelah menemukan Ki abadi di sana terlalu tipis. 3103. Para eselon atas kuil dewa perang semuanya berkumpul di puncak gunung tempat Ningki berada. Bahkan Duan Yingjun dan yang lainnya telah pindah. Tingkong sangat bijaksana. Dia memerintahkan orang-orang untuk menggali banyak gua tempat tinggal di puncak gunung ini dan mendirikan formasi pengumpulan roh yang unik dari Sekte Shura. Dia kemudian memberikan kendali penuh atas puncak gunung kepada Ningki. Saat ini, Ningki telah mengatur agar semua murid dengan basis kultivasi yang lebih rendah untuk berkultivasi di Void Immortal Hall. Basis budidaya mereka terlalu rendah. Jika iblis benar-benar menyerang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka yang berada di atas alam abadi langit ditinggalkan di Sekte Shura untuk mempersiapkan perang. Kami menemukan tim pengintai ras iblis lain yang dipimpin oleh iblis mistik. Mereka tidak jauh dari planet Asura kita dan sekelompok rekan Tao dikelilingi oleh mereka. Duan Yingjun tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, Li Mochou, Hu Cheng, Su Eling, Uer kecil, Zuo Linger, dan anggota tinggi kuil dewa perang lainnya muncul di depan Duan Yingjun. Di mana? Pimpin jalan. Kata Li Mochou. Uh, tidak perlu banyak orang yang pergi. Ku rasa putri roh salju bisa ikut denganku. Duan Yingjun tersenyum malu-malu. Setan suan belaka tidak membutuhkan begitu banyak dewa suan. Terlebih lagi, kekuatan pertarungan Li Mochou sangat menakutkan. Dengan Little Uer dan Zuo Linger bergandengan tangan, metode mereka juga sangat kuat. Bukankah ini seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk? Hentikan omong kosong itu. Pimpin jalannya. Li Mochou berkata dengan enteng. Hati-hati, kakak Mochou akan menghajarmu. Uer kecil tersenyum. Meskipun Zuo Linger tidak membuka mulutnya untuk mengejeknya, dia tetap menutup mulutnya dan tertawa. Baiklah kalau begitu. Kebetulan aku punya teman yang juga terjebak di sana. Ayo kita pergi bersama. Duan Yingjun tersenyum malu-malu. Semua orang melayang ke udara dan terbang keluar dari planet Asura. Secara kebetulan, ada sekelompok murid dari sekte Asura lewat. Ketika mereka melihat Li Mochou dan yang lainnya, tatapan mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Di antara kelompok murid sekte Asura ini, ada seorang pria dan seorang wanita. Dari cara mereka berpakaian, mereka sepertinya bukan murid sekte Asura. Tatapan pemuda itu kebetulan tertuju pada Li Mochou dan wanita lainnya, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Ketika wanita itu menyadari hal ini, dia langsung menggoda, kakak, apakah kamu menyukai kelompok pria itu? Sepupu, jangan bicara omong kosong. Ekspresi salah satu murid sekte Asura segera berubah saat dia buru-buru berteriak. Pria dan wanita itu sedikit terkejut dan memandang sepupu mereka dengan heran. Sepupu, mereka berpakaian sama seperti kita. Mereka tidak terlihat seperti murid sekte Asura. Bagaimana mereka bisa bergerak bebas di sekte Asura? Pemuda itu berkata dengan heran. Meskipun mereka bukan murid sekte Asura, status mereka di sekte Asura jauh lebih tinggi dari kami. Saat kalian semua melihat mereka di masa depan, kalian hanya perlu menyapa mereka dengan hormat. Murid sekte Asura mengeluh. Mungkinkah dia murid dari tiga raja abadi? Mereka berdua akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Sepupu mereka menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung tempat Ningki berada. Tahukah kamu siapa yang tinggal di puncak gunung itu? Saya tidak tahu. He he, itu senior Ningbei Suan. Bahkan murid dari ketiga raja abadi itu tidak memiliki status lebih tinggi dari kelompok rekan Daois tadi. Bagaimanapun, senior Ning adalah eksistensi yang bisa membunuh kaisar iblis Hanbei dengan A1 langkah. Dalam beberapa hari, batas waktu tiga tahun akan habis. Saya harus bergantung pada senior Ning. Saat sepupu mereka berbicara, matanya dipenuhi rasa hormat dan kehati-hatian. Apa? Apakah senior Ning benar-benar membunuh kaisar iblis Hanbei? Mereka berdua menatap sepupu mereka dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu masih tidak percaya padaku. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Murid sekte Asura lainnya berkata dengan tenang. Baru pada saat itulah mereka berdua akhirnya mempercayainya. Mereka sangat terkejut. Sepupu, aku tahu kamu sedang mencari pendamping dao baru-baru ini, tapi kamu perlu memoles matamu. Senior Ning adalah master kuil dewa perang. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang kuil dewa perang, kan? Beberapa tahun terakhir ini, mereka telah memberikan kontribusi besar di perbatasan, dan masing-masing dari mereka patut kita hormati. Anda tidak boleh mengganggu mereka, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Aku, sepupu, aku mengerti. Pemuda itu tersenyum pahit, dia hanya bisa menekan dorongan hati. Setelah mengetahui identitas Limochow dan yang lainnya, dia tidak berani gegabuh. Hahaha, yang abadi, pergilah ke neraka. Setan mistik berubah menjadi wujud aslinya, menyerupai setan banteng. Tubuhnya diselimuti ke iblis yang padat, dan dia memegang palu raksasa dengan kedua tangannya. Setiap ayunan palunya bisa membunuh puluhan makhluk abadi. Adapun bawahannya, mereka hanya berdiri di sekitar, tidak bergerak. Mereka mengepung kelompok makhluk abadi di tengah, memperlihatkan ekspresi seekor kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Pada saat ini, ada total beberapa ratus makhluk abadi di tengah. Yang terkuat di antara mereka, mistik imortal, telah mati. Yang tersisa pada dasarnya bukan tandingan iblis mistik ini dan hanya bisa melarikan diri. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara Duan dan yang lainnya untuk tiba. Senyuman pahit muncul di mata Ji San. Di belakangnya berdiri sekelompok murid dari Jiklan. Beberapa waktu lalu, Ji San bertemu mereka di Medan Perang Desolate Utara. Setelah dia mengetahui bahwa mereka berencana pergi ke planet Asura, Ji San memutuskan untuk ikut. Demi keamanan, dia secara khusus menemukan kelompok dengan makhluk mistik abadi sebagai pemimpinnya. Dia tidak menyangka bahwa ketika mereka hendak mencapai planet Asura, mereka akan bertemu dengan sekelompok pengintai iblis dengan iblis mistik di tahap kesempurnaan agung. Demon mistik itu terbunuh dalam sepuluh gerakan. Jika bukan karena iblis mistik ini adalah seorang mesum dan ingin bermain dengan mereka secara perlahan, mereka tidak akan bertahan sampai sekarang. Ledakan. Dalam sekejap, puluhan makhluk abadi mati. Ji San melindungi murid-murid Klan Ji di belakangnya sambil menghindari serangan iblis mistik itu dengan susah payah. Kak, kita sudah selesai. Mata Ji Wei sedikit merah. Diam, Anda tidak bisa menangis. Kami, murid Ji Klan, tidak diperbolehkan menangis bahkan jika kami mati. Ji Yun Fei meraung marah. Mereka adalah para jenius dari cabang Ji Klan di planet Southern Mountain. Mereka pernah berteman dengan Ningki. Kali ini, bukan hanya Ji Wei. Ada juga Ji Fei, Ji Feng Sian, dan para jenius lainnya dari klan Ji yang bersedia datang ke sekte Asura bersama Ji Yun Fei. Totalnya ada lebih dari 30 orang. Setelah Ji Wei dimarahi oleh Ji Yun Fei, dia langsung meraung marah. Ketika iblis mistik itu menyerang mereka, dia tidak mundur melainkan malah menyerang ke depan. Ark, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Bajingan iblis. Ji Wei. Ji Yun Fei dan murid Ji Klan lainnya berteriak tanpa sadar. Sedikit kesedihan muncul di mata mereka. Ji Wei hanyalah seorang dewa surgawi tahap awal. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan iblis mistik di tahap kesempurnaan agung? Jika dia menyerang ke depan seperti itu, dia pasti akan mati. Sayang sekali, saya tidak menyangka bahwa murid-murid cabang klan Ji akan memiliki sifat berdarah panas di hati mereka meskipun basis kultivasi mereka biasa saja. Sedangkan untuk garis keturunan utama. Saat Ji San melihat pemandangan ini, tatapan rumid muncul di matanya. Hahaha, pergi dan mati demi ayah ini. Ketika iblis mistik itu melihat ini, senyuman jahat muncul di wajahnya. Tepat ketika dia bersiap untuk menghancurkan Ji Wei sampai mati dengan palunya, diagram Yin yang tiba-tiba turun dari langit, menghalangi jalan Ji Wei. 3104. Ah, aku belum mati. Ji Wei menatap kosong ke pemandangan itu, lalu berseru kaget, para senior ada di sini untuk menyelamatkan kita. Itu. Semua orang menyaksikan dua wanita yang sangat cantik melayang dan berdiri di depan Ji Wei, menatap iblis mistik dengan senyum tipis. Bukan saudara Duan, sepertinya ada dua senior yang lewat. Ji San menghela nafas lega dan mengirimkan suaranya kepada semua orang, hati-hati di pertempuran berikutnya, jangan terjebak di dalamnya. Para dewa yang hadir menghela nafas lega. Dari tindakan kedua wanita itu, mereka tahu bahwa mereka lebih kuat dari pemimpin mistik abadi sebelumnya. Mereka seharusnya bisa menyelamatkan mereka dari tangan iblis hari ini. Setelah melihat ini, iblis di sekitarnya menoleh ke arah kedua wanita itu dengan tatapan serius di mata mereka. Hahaha, aku tidak terlambat, kan? Sebuah suara yang sangat familiar bagi Ji San terdengar. Duan Ying Jun tiba di udara, diikuti oleh Limochow, muridnya, dan Su Eling. Itu peri pembunuh iblis. Salah satu dewa tiba-tiba melihat ke arah Limochow dan berkata dengan penuh semangat. Peri pembunuh iblis. Jadi itu dia. Dengan dia di sini, kita pasti akan selamat hari ini. Limochow menjadi sangat terkenal di perbatasan selama periode ini. Bahkan para dewa dari medan perang lain pada dasarnya tahu siapa dia. Kedatangan Limochow membuat seluruh dewa benar-benar menghela nafas lega. Wajah mereka menunjukkan senyuman karena selamat dari bencana. Peri pembunuh iblis, Ji Yunfei menatap Limochow dengan penuh semangat. Sedikit rasa iri tersembunyi di kedalaman matanya. Dia juga berharap suatu hari nanti, dia bisa menjadi eksistensi yang terkenal. Tuan, kamu sudah sangat terkenal. Hu Chengzi berkata dengan iri. Serahkan iblis mistis ini pada UAR kecil dan yang lainnya. Sue Ling tersenyum tipis. Limochow mengangguk. Dia telah menyaksikan Little UAR dan Zuo Lingertumbuh dewasa. Meskipun mereka bukan guru dan murid, dia telah memberi mereka petunjuk di masa lalu. Kalau tidak, dialah yang akan menyerang tadi. Tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk membuat Limochow menyerahkan iblis mistik itu. Saudara Duan. Sedikit senyuman muncul di mata Ji San. Dia terbang ke sisi Duan Yingjun dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Duan. Kak Ji, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kamu bisa berterima kasih pada kedua wanita itu nanti. Mereka adalah ahli yang dilatih secara pribadi oleh bos kita. Berurusan dengan iblis mistik belaka bukanlah hal yang baik. Mereka. Duan Yingjun tersenyum. Ekspresi Ji San sedikit berubah. Saat dia melihat kedua wanita itu lagi, ada perubahan besar pada pandangannya. Bos. Seutas rasa ingin tahu langsung muncul di hati Ji Yunfei dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Kekuatan yang diungkapkan oleh Yuer dan Zuo Linger kecil sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa misterius biasa. Seberapa kuatka eksistensi yang mampu mendidik dua ahli seperti ini. Dia mungkin seorang primordial imortal, kan? Jie Jie Jie. Iblis misterius alam kesempurnaan hebat itu tiba-tiba tertawa aneh. Dia menatap gadis-gadis itu dengan tatapan serakah di matanya. Dagingnya enak sekali. Dan sangat indah. Aku memutuskan untuk menjelek-jelekkan kalian semua. Ekspresi Limochow sedikit berubah. Tatapan Snow Spirit juga bergeser. Hanya Little Yuer dan Zuo Linger yang sepertinya tidak menyadari ada yang tidak beres. Masih keras kepala bahkan diambang kematian. Yue kecil mencibir. Linger, ayo bergandengan tangan dan suruh dia pergi. Baiklah. Zuo Linger tersenyum tipis. Saat kedua gadis itu hendak menyerang, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti semua dewa dan iblis yang hadir. Demon mistik itu dan bawahannya membungkuk hormat ke satu arah. Kami memberikan penghormatan kepada Kaisar Iblis Liu Yun. Kaisar Iblis Liu Yun. Ayo pergi. Ekspresi wajah Limochow berubah drastis. Dia segera mengirimkan suaranya ke Snow Spirit dan yang lainnya. Dia akhirnya mengerti mengapa mistik demon itu begitu tenang. Ternyata ada Kaisar Iblis yang menunggu di belakangnya. Menghitung waktunya, seharusnya itu waktu perjanjian tiga tahun. Meskipun Ras Iblis telah kehilangan Kaisar Iblis Hanbei, Kaisar Iblis baru telah turun. Tampaknya serangan terhadap domain abadi pengadilan surgawi kuno pasti berhasil. Little UR dan yang lainnya bereaksi dengan cepat. Karena pihak lain adalah Kaisar Iblis, tinggal di sini hanya berarti kematian. Namun, ketika mereka ingin melarikan diri dengan token dari Void Immortal Palace, mereka menemukan bahwa token tersebut telah kehilangan efeknya. Ekspresi Limochow berubah jelek. Hanya ada satu alasan mengapa token itu kehilangan efeknya. Kaisar Iblis itu telah menggunakan semacam teknik terlarang untuk memutus fungsi token. Lebih dari selusin sosok turun dari langit dan mendarat di samping Iblis mistik itu. Yang di tengah tampak mirip dengan Ras Abadi. Bahkan temperamennya pun serupa. Wajah tampannya membawa sedikit aura setan. Keberadaan di sampingnya semuanya memancarkan aura Raja Iblis. Ini sudah berakhir. Orang-orang ini sangat kuat. Saya khawatir mereka benar-benar Kaisar Iblis. Kami pasti mati hari ini. Mata banyak orang dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tidak menyangka Kaisar Iblis akan muncul dalam pertempuran sekecil itu. Apalagi ada banyak ahli di sampingnya. Mereka mungkin semua adalah Raja Iblis. Cahaya pagi Lucifer. Ekspresi Jisan berubah ketika dia melihat salah satu Raja Iblis. Bahkan dia harus berdiri di belakang. Tak perlu dikatakan lagi. Orang yang berada di tengah pastilah Kaisar Abadi Liu Yun yang disebutkan oleh Iblis Mistik. Kupikir itu ikan besar. Ternyata itu hanya sekelompok udang kecil. Siapa yang akan membuangnya? Mari kita lihat apakah pelaku sebenarnya yang membunuh Kaisar Iblis Hanbei akan muncul. Kaisar Iblis Liu Yun berkata dengan ringan. Apakah mereka mencoba memancing Bei Suan keluar? Mata Limochow berkedip saat mendengar itu. Dia segera tahu apa yang dilakukan di Menrace. Mereka ingin memancing sejak awal. Tuan Liu Yun, biarkan aku yang melakukannya. Cahaya pagi Lucifer maju selangkah dan berkata sambil tersenyum rendah hati. Raja Iblis lainnya sepertinya tidak ingin bersaing dengannya. Mereka berdiri di tempat sambil tersenyum tipis. Baiklah, kamu melakukannya. Kaisar Iblis Liu Yun berkata dengan ringan. Tunggu. Terdengar teriakan nyaring. Semua orang terkejut dan memandang Duan Ying Jun. Kamu adalah Kaisar Iblis. Kenapa kamu tidak mengikuti aturan? Apakah kamu tidak malu menyergap kami junior? Duan Ying Jun berkata dengan benar. Penyergapan. Haha, tahukah kamu tentang janji tiga tahun itu? Kaisar Iblis Liu Yun tertawa. Janji tiga tahun. Apakah ini termasuk serangan habis-habisan? Apakah kamu bercanda? Jika kamu ingin menyerang pengadilan surgawi kuno, kamu harus melakukannya secara terbuka. Apa menurutmu ini serangan habis-habisan hanya dengan selusin orang? Duan Ying Jun berkata dengan marah. Dengan hanya selusin dari kami, kami akan mampu menghancurkan pengadilan surgawi kuno Anda. Mengapa jumlah korban perlu ditingkatkan? Kaisar Iblis Liu Yun tertawa. Lucifer, Chen Guang dan yang lainnya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Kali ini, itu memang saran dari Kaisar Abadi Liu Yun. Dia hanya membawa sepuluh Raja Iblis dan ingin menyerang istana surgawi kuno. Jika bukan karena Raja Iblis Kolam Darah mencoba yang terbaik untuk membujuknya, Kaisar Iblis Liu Yun tidak akan peduli tentang bagaimana Kaisar Iblis Hanbei mati dan langsung menyerang planet Asura. Dia tidak akan melakukan penyergapan di sini, ingin melihat apakah keberadaan yang membunuh Kaisar Iblis Hanbei akan muncul. Sombong sekali, apakah kamu tidak takut mengikuti jejak Kaisar Iblis Hanbei? Sebuah suara tenang terdengar di samping Duan Ying Jun. 3.105. Itu, Senior Ning Bei Xuan. Semua orang memandang Ning Ki bersamaan dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Itu kakak Ning. Ji Yun Fei dan yang lainnya memandang Ning Ki dengan gembira. Limochow dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Ning Ki. Karena mereka tahu bahwa Ning Ki memiliki kemampuan untuk membunuh Kaisar. Itu kamu, ah. Saat Lucifer Morning Light melihat Ning Ki, dia langsung marah. Aura Iblis yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia akan langsung membunuh Ning Ki. Tunggu. Kaisar Iblis Liu Yun melambaikan tangannya untuk menghalangi cahaya pagi Lucifer. Lord Flowing Cloud, dia membunuh saudara keduaku. Mata Lucifer dipenuhi amarah, biarkan aku membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara keduaku. Sudah ku bilang padamu untuk menunggu. Kaisar Iblis Liu Yun sedikit mengernyit. Saat itulah Lucifer dan Down Light bereaksi, dan dia menarik tangannya dengan kesal. Jika dia membuat marah Kaisar Iblis Liu Yun, dengan rumor Kaisar Iblis Liu Yun di dunia iblis, pihak lain mungkin akan membunuhnya secara langsung. Kamu pasti akan mati hari ini. Lucifer Morning Light menatap Ning Ki dengan kebencian. Kamu adalah Ning Beik Suan. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Iblis Hanbei mati di tanganmu. Kaisar Iblis Liu Yun memandang Ning Ki dengan samar dan berkata. Kaisar Iblis Hanbei mati di tangannya. Lucifer, cahaya pagi, dan Raja Iblis lainnya memandang Ning Ki dengan kaget, lalu ke Kaisar Iblis Liu Yun. Dia sepertinya tidak bercanda. Kaisar Iblis Hanbei sudah mati. Dan mati di tangan anak ini. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis yang hadir tidak terlalu mempercayainya, dan Lucifer Morning Light merasa hal itu bahkan lebih sulit dipercaya. Jika Raja Abadi hanya tidak menghentikannya, dia pasti sudah mencabik-cabik Ning Ki. Dengan pemahamannya tentang kehebatan pertempuran Ning Ki, bagaimana dia bisa membunuh Kaisar kematian? Tepat. Ning Ki tersenyum. Sayang sekali, saya tidak mempercayainya. Mereka bilang Anda memiliki labu yang mungkin merupakan harta spiritual primordial kuno, labu pembunuh abadi. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan melihatnya? Kaisar Iblis Liu Yun tersenyum. Kamu satu-satunya Kaisar Iblis yang ada di sini hari ini, kan? Ning Ki tersenyum. Satu sudah cukup. Kaisar Iblis Liu Yun tersenyum. Kalau begitu ayo pergi. Sudut mulut Ning Ki melengkung. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Sayang, tolong berbalik. Labu pembunuh abadi terbang keluar dari gelabelannya, dan cahaya putih melonjak di dalamnya. Dengan suara swash, cahaya putih melesat ke arah Kaisar Iblis Liu Yun. Kaisar Iblis Liu Yun tertawa panjang saat aura iblis yang agung keluar dari tubuhnya. Dia kemudian melayangkan pukulan ke arah cahaya putih. Dari awal hingga akhir, dia tidak percaya bahwa Kaisar Iblis Hanbei terbunuh dalam satu gerakan. Adapun apa yang terjadi, dia hanya akan mengetahuinya setelah mengalaminya sendiri. Engah, cahaya putih menembus tinju Kaisar Iblis Liu Yun, sampai ke bahunya, dan kemudian lehernya. Gerakan Kaisar Iblis Liu Yun membeku di udara, dan ekspresi kebingungan muncul di matanya. Dia menunduk tak percaya, lalu kepalanya dipisahkan dari tubuhnya, beserta separuh lengannya yang telah diiris secara horizontal. Tuan Liu Yun. Lucifer Chen Guang dan yang lainnya menatap dengan tercengang melihat pemandangan ini. Setelah mereka berulang kali memastikan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuh Kaisar Iblis Liu Yun, mereka kemudian menoleh ke Ning Ki dengan kaget. Ketika mereka melihat Ning Ki berdiri di udara dan tersenyum pada mereka, rasa dingin muncul di hati para Raja Iblis. Bagi mereka, Kaisar Iblis sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Tubuh mereka sangat kuat, dan mereka bisa dengan mudah menghancurkan Raja Iblis dengan satu pukulan. Tapi keberadaan seperti itu sebenarnya telah dibunuh dengan mudah. Teknik macam apa ini? Cepat pergi! Para Raja Iblis tidak ragu-ragu dan berbalik untuk pergi, termasuk Lucifer Chen Guang yang sangat membenci Ning Ki. Sosok mereka menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Hanya Iblis Mistik itu yang sepertinya tidak bereaksi. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung bersama bawahannya, mengalihkan pandangannya dari mayat Kaisar Iblis Liu Yun dengan susah payah saat dia melihat ke arah Ning Ki. Melihat Raja Iblis telah pergi, Ning Ki menghela nafas lega. Tubuhnya sedikit bergoyang, tandanya dia sudah kehabisan tenaga terlalu banyak. Duan Ying Jun buru-buru pergi untuk mendukung Ning Ki. Yui petik terbalik R, Ling petik terbalik R, bunuh Iblis Mistik itu. Ayo kembali ke planet Asura. Ning Ki berbicara. Ya, Tuan Muda. Kedua wanita itu tersenyum dan mengangguk. Yin yang kacau. Dua aliran Ki putih dan Ki hitam menyatu dan berputar tanpa henti, berubah menjadi diagram Taiji Raksasa yang langsung melesat ke arah Iblis Mistik itu. Tidak. Iblis Mistik itu melolong kesakitan dan langsung dibunuh oleh diagram Taiji. Beraninya bawahannya tetap di tempat. Semuanya lari ke segala arah. Limochou dengan dingin mendengus. Dengan lambayan tangannya, banyak jarum es tembus pandang langsung menusuk ke kepala Iblis itu, tidak meninggalkan satu pun yang hidup. Semuanya tewas di tempat. Krisis besar terselesaikan begitu saja. Ning Ki menyimpan mayat Kaisar Iblis Liu Yun. Yui petik terbalik R kecil dan Zuo Ling petik terbalik R secara pribadi pergi untuk mendukung Ning Ki saat mereka membawa semua orang kembali ke planet Asura. Sekte Asura. Ning Ki segera menuju ke goanya untuk mengasingkan diri secara tertutup. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan staminanya dan juga tinggal di sini selama beberapa bulan lagi, memungkinkan labu pembunuh abadi memulihkan cooldownnya. Aula pemimpin Sekte Asura. Tiga Raja Abadi duduk di Aula Utama. Duan Ying Jun, Ji San, dan yang lainnya berdiri di bawah, menceritakan detail pertemuan mereka dengan Kaisar Iblis Liu Yun. Ji Yunfei dan yang lainnya sangat gelisah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat bertemu dengan tiga Raja Abadi legendaris saat mereka tiba di planet Asura. Kita harus tahu bahwa ketika mereka berada di Sekte Pegunungan Selatan, apalagi Raja Abadi, bahkan makhluk abadi agung dan Dewa Mistik sangatlah langka. Anda mengatakan bahwa Kaisar Iblis Liu Yun secara pribadi mengakui bahwa dia berencana membawa lebih dari sepuluh Raja Iblis untuk menyerang pengadilan surgawi kuno. Dewa Abadi Air Hujan memasang ekspresi berat saat dia melihat ke arah Duan Ying Jun. Raja Abadi Air Hujan, itu benar sekali. Mereka juga telah mendengarnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu gugup sekarang. Kaisar Iblis Liu Yun telah dibunuh oleh bos kita, dan sepuluh Raja Iblis semuanya telah melarikan diri seperti anjing liar. Ini berarti kita telah memperoleh kemenangan penuh dalam pertempuran ini. Ras Iblis telah dihantam dengan kejam di wajahnya. Duan Ying Jun tertawa. Hahaha, bagus sekali. Dewa Abadi Air Hujan membanting meja dengan gelisah. Dua Kaisar Iblis telah mati berturut-turut. Ras Iblis tidak akan melakukan apapun dalam waktu singkat. Itu benar. Dewa Abadi Penunggang Naga tersenyum dan mengangguk. Namun, dia melirik semua orang. Rincian pertempuran ini tidak boleh dibocorkan. Ah. Duan Ying Jun masih berencana untuk membual tentang hal itu. Ini adalah modal siap pakai baginya untuk bertindak keren. Jika Ras Iblis mengetahui bahwa teman Downing harus memulihkan diri selama beberapa bulan setelah membunuh seorang Kaisar Iblis, mereka hanya perlu mengirim dua Kaisar Iblis. Pengadilan surgawi kuno kita pasti akan jatuh. Dewa Abadi Trici tersenyum dan berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar saat mereka mengangguk. Kami sama sekali tidak akan membocorkan informasi ini. Mehaem, kalian bisa mundur. Ada pun tempat tinggalnya, aku akan meminta Sekte Asura untuk mengaturnya. Dewa Abadi Penunggang Naga tersenyum. Tidak perlu melakukan itu. Tinggallah di Wargat Hall kami. Ada lebih banyak gua di gunung. Duan Ying Jun tersenyum. Ji Yun Fei dan yang lainnya merasakan kegembiraan di hati mereka. 3106. Alam Abadi Devilski. Tahta yang semula milik Raja Iblis Hanbei kini ditempati oleh Raja Iblis yang budidayanya setara dengannya. Raja Iblis ini bernama Yan Sen. Otot-ototnya menonjol seperti diukir dari marmer. Hanya dengan duduk di sana, Raja Iblis dan Raja Iblis lainnya di aula merasakan tekanan yang berat. Lucifer Daun dan Raja Iblis lainnya baru saja kembali dari perbatasan. Mereka berdiri di depan Yan Sen dengan kepala menunduk dan tubuh gemetar. Raja Iblis Bloodpool berdiri di sudut dengan tatapan serius di matanya. Kembali ke benua Iblis, Raja Iblis Liu Yun adalah yang terkuat di wilayahnya. Oleh karena itu, ketika Raja Iblis Liu Yun tiba di Alam Abadi Devilski, Raja Iblis Bloodpool telah melaporkan situasi kematian Raja Iblis Hanbei. Dia berharap Raja Iblis Liu Yun dapat bergabung dengan Raja Iblis lainnya untuk menekan pengadilan surgawi kuno. Sayangnya, Raja Iblis Liu Yun tidak mendengarkan sarannya. Sebaliknya, dia membawa selusin Raja Iblis dan menuju ke pengadilan surgawi kuno tanpa sepengetahuan Raja Iblis lainnya. Pada akhirnya, dia mengikuti jejak Raja Iblis Hanbei. Ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail. Raja Iblis Yan Sen berkata perlahan. Lucifer Daun menekan rasa takut di hatinya dan menceritakan kisahnya secara detail. Ekspresi Raja Iblis dan Raja Iblis menjadi sangat serius. Labu pembunuh abadi. Itu pasti labu pembunuh abadi. Tanpa sadar Ciyumo bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, semua orang masih ragu bahwa Raja Iblis Hanbei telah mati di tangan labu pembunuh abadi. Lagipula, selain murid-murid sekte Asyura, tidak ada orang lain dari klan Iblis yang menyaksikan kejadian itu. Tapi sekarang, Raja Iblis Liu Yun telah mati, dan selusin Raja Iblis menjadi saksi mata. Raja Iblis Hanbei dan Raja Iblis Liu Yun keduanya mati di tangan labu pembunuh abadi. Saya tidak menyangka akan ada sisa-sisa harta karun spiritual terhubung di alam abadi. Menurut catatan kuno, harta karun spiritual terhubung dan senjata suci ras kita hancur atau hilang. Bahkan klan Tiandau itu tidak memilikinya. Harta karun spiritual, dari mana Tei Yitru Imortal mendapatkan labu pembunuh abadi. Labu pembunuh abadi. Pandangan muram melintas di mata Iwamori. Demon Emperor Flowing Cloud baru berada pada tahap awal dari Demon Overlord, jadi tidak masalah jika dia mati. Namun, yang dia takuti adalah Kaisar Iblis Hanbei berada pada kesempurnaan agung dari Raja Iblis, dan dia juga murid Raja Iblis Langit, yang kekuatannya setara dengannya. Pihak lain bahkan bisa membunuh Kaisar Iblis Hanbei dengan satu gerakan. Jika itu dia, dia pasti akan mati. Tuan Yansen, saya pernah mendengar bahwa dia adalah penerus klan abadi kuno. Raja Iblis Blutpul tiba-tiba berkata, Oh, klan abadi kuno, saat itu, mereka bahkan lebih sengsara dibandingkan kita. Saya pikir mereka sudah punah. Saya tidak menyangka mereka masih memiliki keturunan. Yansen memandang Raja Iblis Blutpul dan melambaikan tangannya. Maju dan bicara. Iya. Raja Iblis Blutpul dengan cepat berjalan di depan Yansen dan membungku dengan hormat, Tuan Yansen, sejak Raja Iblis Hanbei meninggal, saya secara pribadi pergi ke perbatasan dan menangkap beberapa makhluk abadi untuk menginterogasi mereka. Mereka mengatakan bahwa anak ini adalah keturunan dari klan abadi kuno dan tidak lama sebelum Raja Iblis penghancur surga membuka jalan itu. Ada pertempuran di domain tersebut, dan dalam pertempuran itu, makhluk abadi kuno langkah ketiga muncul. Ada hal seperti itu. Keabadian kuno langkah ketiga. Ekspresi Yansen menjadi semakin serius. Namun, sejak kami para Iblis turun, keluarga Tiandao telah mengasingkan diri. Tidak ada pergerakan di wilayah abadi langnya juga. Tidak ada berita tentang makhluk abadi kuno langkah ketiga yang muncul sebelumnya. Dia tidak muncul sekalipun. Saya curiga keluarga Tiandao berencana menggunakan trik yang sama lagi. Kedua belah pihak menderita, dan mereka mendapat keuntungan dari belakang. Namun, klan abadi kuno tampaknya tidak jatuh ke dalam perangkap mereka kali ini. Hanya primordial imortal yang menjaga perbatasan dengan harta karun roh primordial. Raja Iblis Blutpul menganalisis, Saya pikir dunia abadi tidak bersatu, tetapi kita tidak memiliki sarana untuk menangani harta roh primordial dalam jangka pendek. Kita hanya bisa menunggu leluhur abadi kuno tiba. Sebelum itu, kita hanya perlu mempertahankan domain abadi langit Iblis. Kata-kata Raja Iblis Blutpul masuk akal. Semua orang hanya bisa menganggup dan menatap Yansen. Apapun yang terjadi, Yansen lah yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kamu benar, klanku telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Baik itu penguasa langkah ketiga dari klan abadi kuno atau keluarga Tiandao, kami tidak takut pada mereka. Namun, Raja Iblis Langit masih jauh dari sana. Dari langkah itu, dia tidak akan bisa turun ke dunia abadi dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ada langkah keempat yang maha kuasa di belakang keluarga Tiandao. Namanya sepertinya Jiang Tiansu. Yansen menganggup pelan. Kakak Yansen, kalau begitu, apakah kita akan terus menunggu? Kita semua tahu betapa sulitnya langkah itu. Berapa lama kita harus menunggu? Raja Iblis tahap akhir duduk di sebelah kiri Yansen. Dia adalah Raja Iblis terkuat di aula selain Yansen. Sisanya adalah dua Raja Iblis tingkat menengah dan empat Raja Iblis tingkat awal. Sepuluh tahun. Paling lama sepuluh tahun, segel di lorong itu akan rusak sebagian lagi. Pada saat itu, leluhur abadi kuno akan turun, dan bahkan Raja Iblis akan datang. Yansen tersenyum. Raja Iblis. Jejak ketakutan melintas di mata para Raja Iblis. Di dunia Iblis, ada lima Raja Iblis lainnya selain Raja Iblis Langit. Hanya mereka yang mencapai langkah ketiga yang bisa disebut Raja Iblis. Pada tahap ini, mereka sangat sulit dipahami. Raja Iblis yang hadir hanya mendengar nama mereka tetapi belum pernah melihat satupun dari mereka. Bahkan keberadaan Kaisar Rilem akan merasa sangat sulit untuk dipanggil oleh Raja Iblis ini. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia Iblis dikuasai oleh enam Raja Iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis Langit. Namun, aku merasa bahwa seorang Grand Unity Immortal tidak bisa menggunakan Conate Numino Stressor tanpa batas. Kalau tidak, mengapa mereka tidak memasuki alam mistik langit Iblis dan membunuh kita? Sudut mulut Yansen sedikit melengkung, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kaka, maksudmu, Grand Unity Immortal itu bisa menggunakan labu pembunuh abadi dengan batasan yang besar. Mata Raja Iblis tahap akhir berbinar. Itu benar. Yansen mengangguk. Kalau begitu, kita bisa pergi dan mengujinya. Begitu dia mengatakan itu, Allah langsung menjadi sangat sunyi. Tes. Siapa yang akan pergi? Tak satupun dari Raja Iblis yang mau mempertaruhkan nyawanya karena mengetahui bahwa mereka akan mati. Siapa yang rela mati sebelum tujuan besar ras Iblis tercapai? Sejauh yang saya tahu, hanya ada beberapa Raja Abadi yang menjaga alam mistik Istana Surgawi Kuno. Mari kita kirim Raja Iblis ke sana. Jika Dewa Persatuan Agung itu ingin membunuh Raja Iblis, dia juga harus menggunakan labu pembunuh abadi. Kemudian akan terlihat jelas apakah dia bisa menggunakannya untuk kedua atau ketiga kalinya. Jika tebakanku benar, kami akan langsung menyerang alam mistik Istana Surgawi Kuno dan membalaskan dendam kedua Raja Iblis. Kami akan memberitahu klan Surgawi bahwa kami, ras Iblis, pasti akan membalas dendam atas keluhan terkecil. 3107 Kita tidak bisa masuk lebih dalam. Meskipun para Iblis menjadi lebih patuh akhir-akhir ini, kita mungkin akan bertemu dengan Iblis mistik jika kita masuk lebih dalam. Kita bukan tandingan mereka. Sebuah parti yang terdiri dari Grand Lua telah muncul di sebuah planet yang telah sepenuhnya di Iblis. Mereka telah membersihkan seluruh wilayah dan memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Beberapa menyarankan untuk menjelajah lebih jauh ke alam mistik Devilski untuk mencari planet dengan sumber daya lebih banyak, tetapi ada juga yang tidak menyetujuinya. Tidakkah kamu mendengar bahwa bahkan Kaisar Iblis Hanbei pun mati di tangan Senior Ning? Apa yang Anda takutkan? Periode tiga tahun sudah lama berakhir. Apakah Anda melihat gerakan setan? Menurutku mereka takut. Salah satu Grand Lua mendengus. Memang tidak ada gerakan. Tapi... Tidak, tapi... Ayo pergi. Ada sebuah planet tidak jauh dari sini yang dulunya adalah planet kelas enam. Pasti ada banyak sumber daya di sana. Ayo kita lihat. Baiklah, tapi kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi setelah kita sampai di sana. Yang lain mengangguk setuju. Namun saat mereka hendak bergerak, mereka tiba-tiba melihat masa gelap di langit berbintang di kejauhan, seolah-olah awan gelap sedang bergulung ke arah mereka. Tapi kenapa ada awan gelap di langit? Kelompok itu dengan cepat menahan nafas dan membentuk formasi penyembunyian sebelum melihat ke langit dengan cermat. Awan gelap mendekat dan segera melewati sisi planet. Akhirnya, hadiah Grand Lua dapat melihat dengan jelas apa itu. Awan gelap seluruhnya terdiri dari setan yang tak terhitung banyaknya. Bahkan iblis di tepi awan memancarkan aura yang sebanding dengan Grand Lua, belum lagi keberadaan seperti iblis mistik dan iblis sejati tai. Bahkan lusinan iblis yang memimpin memiliki aura yang luar biasa, dan bahkan dari jarak jauh, mereka dapat melihatnya. Grand Lua merasa sedikit tercekik. Kelompok itu bahkan tidak berani bernapas dan menahan nafas. Hanya setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh telah berlalu dan iblis-iblis itu benar-benar lenyap dari pandangan mereka, barulah mereka akhirnya menghela nafas lega. Itu menakutkan. Pasti ada lebih dari satu juta setan sekarang, kan? Salah satu Grand Lua menelan ludah dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Grand Lua yang lain tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka masih mengenang perasaan tercekik itu. Aku belum pernah melihat pasukan sejuta iblis sebelumnya. Sejak iblis mengambil alih domain abadi surga iblis, pertempuran terbesar yang terjadi hanyalah pertempuran kacau antara beberapa ribu iblis dan beberapa ribu makhluk abadi. Kali ini, aku khawatir Raja Iblis memimpin pasukan iblis. Itu benar. Hanya Raja Iblis yang mampu mengumpulkan jutaan iblis dan menciptakan keributan sebesar itu. Sudah berakhir, perjanjian tiga tahun hanya ditunda tapi tidak dibatalkan. Arah yang mereka tuju sepertinya adalah Asura. Planet. Jika planet Asura tidak dapat dipertahankan dan ditembus, seluruh pengadilan surgawi kuno akan jatuh. Kami. Pada titik ini, Zenith Heavenly Immortal tidak dapat lagi melanjutkan karena matanya dipenuhi ketakutan. Mereka sekarang berada di domain abadi langit iblis, dan domain abadi pengadilan surgawi kuno berada tepat di sebelah mereka. Jika domain abadi pengadilan surgawi kuno jatuh ke tangan musuh, itu sama saja dengan mereka memasuki wilayah musuh. Pada saat itu, nasib mereka mungkin akan sangat menyedihkan. Mengingat kecepatan kita, bahkan jika kita kembali sekarang, pertempuran sudah berakhir. Kita hanya bisa mencoba mengambil jalan memutar dan melihat apakah kita dapat melarikan diri ke alam abadi surgawi kuno. Mengapa kita tidak pergi ke alam hantu? Basis kultivasi kita tidak tinggi, namun energi spiritual di alam hantu cukup untuk membuat kita tetap hidup. Tunggu. Mari beritahu asura planet terlebih dahulu. Salah satu Gren Luo segera mengeluarkan jimat surgawi dan membuka forum surgawi, memposting sebuah postingan. Untuk membuat postingannya lebih menarik, dia menghabiskan 500 koin surgawi untuk membuatnya tebal dan merah. Di perbatasan alam abadi surga iblis, beberapa bulan perjalanan dari planet asura, jutaan pasukan iblis telah muncul. Ras iblis akan melancarkan serangan habis-habisan ke pengadilan surgawi kuno. Medan perang asura, tolong buat persiapanmu. Forum seluruh surga sedang gempar saat postingan ini muncul. Dewa yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi memperhatikan situasi di pengadilan surgawi kuno. Lagi pula, jika pengadilan surgawi kuno jatuh, giliran mereka yang menghadapi ras iblis. Tidak peduli seberapa dekat mereka dengan domain abadi langnya, cepat atau lambat, mereka harus menghadapi ras iblis. Apakah kamu punya bukti? Jika Anda tidak memiliki bukti, jangan sembarangan melaporkan intelijen militer. Sekarang Kaisar Iblis Hanbei telah meninggal, bagaimana ras iblis berani menyerang pengadilan surgawi kuno? Menurut pendapatku, wilayah abadi pengadilan surgawi kuno akan aman selama seratus tahun ke depan. Poster sebelumnya salah. Kami bahkan tidak bisa memastikan apakah Kaisar Iblis Hanbei sudah mati atau belum. Tidak ada bukti yang membuktikannya. Ras iblis mungkin benar-benar menyerang pengadilan surgawi kuno. Apakah ada kultifator dari planet asura di thread ini? Segera beritahu tiga raja abadi tentang berita ini dan minta mereka mempersiapkan diri. Lebih baik mempercayainya daripada tidak. Saya menyarankan bahwa terlepas dari domain abadi mana Anda berasal, Anda semua harus pergi ke domain abadi pengadilan surgawi kuno untuk melawan ras iblis. Anda harus tahu bahwa ketika sarangnya dibalik, tidak ada telur yang tetap utuh. Sekte Shuro. Karena postingan itu, hati orang-orang di sekte asura dipenuhi rasa gentar. Tidak hanya itu, banyak makhluk abadi di dunia luar telah meninggalkan planet asura. Mereka semua ditakuti oleh sejuta tentara iblis. Biasanya, bahkan pertempuran kecil pun akan menyebabkan banyak makhluk abadi dan manusia mati. Konsep macam apa yang dimaksud dengan pasukan iblis berkekuatan jutaan orang? Ini cukup untuk menjadi sombong. Dia menyapu seluruh medan perang asura. Selain itu, kemungkinan besar pihak lain tidak memiliki niat untuk menyerang wilayah bintang lain di medan perang asura. Mereka hanya ingin datang ke planet asura. Tiga dewa abadi membubung ke langit dan tiba di gua tempat tinggal ningki. Apakah rekan Daois Ning telah meninggalkan pengasingan? Dewa abadi berkuda naga bertanya dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat Duan Ying Jun dan yang lainnya berdiri di pintu masuk gua. Bos belum keluar dari pengasingan. Apakah kalian bertiga raja abadi melihat postingan itu? Pasukan ras iblis mungkin akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Sedikit kecemasan muncul di kedalaman mata Duan Ying Jun. Pada saat ini, hampir semua eselon atas olah dewa perang berada di pintu masuk gua tempat tinggal ningki. Pertempuran besar akan segera terjadi. Mereka secara alami harus bertarung bersama ningki. Hanya dengan melakukan hal itu barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Raja abadi, semuanya buruk. Tingkong yang telah pulih dari luka-lukanya membawa eselon atas dari sekte asura. Wajah hati tidak setia leluhur tua dan dewa agung lainnya sangat jelek untuk dilihat. Kami sudah mengetahui masalah ini. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, perlakukan saja seolah-olah itu benar. Pergi dan buatlah pengaturan bagi para pemimpin sekte lain untuk mulai mempersiapkan perang. Mungkin beberapa hari kemudian, pasukan ras iblis akan melakukannya. Muncul, apakah kita hidup atau mati akan bergantung pada pertempuran ini. Dewa abadi berkuda naga berbicara. Tingkong memandang dengan cemas ke gua tempat tinggal ningki. Dia kemudian menganggup dan membawa dewa agung di bawahnya keluar dari sekte asura untuk menghubungi dewa agung lainnya di planet asura. Rekan Daois Ning membunuh kaisar iblis Liu Yun beberapa bulan yang lalu. Dia seharusnya sudah pulih sekarang. Dewa abadi air hujan melirik ke arah gua tempat dia berbicara. Tuan abadi air hujan, Tuan muda memberitahu kami bahwa dia akan mengasingkan diri selama seratus hari. Masih ada sekitar tiga hari lagi. UAR kecil membungkuh. 3.108. Mereka akan tiba dalam dua hari. Tapi kita beruntung, kali ini tidak ada kaisar iblis. Gerbang energi biru samar tiba-tiba muncul di belakang tiga raja abadi. Civei keluar dari situ. Dao Temanji. Mereka bertiga mengatupkan tangan dan membungkuh. Limochow dan yang lainnya juga membungkuh. Mereka tahu bahwa Civei memiliki hubungan yang baik dengan Ningki. Pada saat yang sama, Civei adalah pemimpin sekte dari sekte mistik-mistik dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia bahkan bisa menuju ke benua iblis dan kembali dengan selamat. Setelah itu, Dragon Reading Immortal bertanya dengan ekspresi berat, Dao Temanji, mereka akan tiba di planet asura dalam dua hari. Civei mengangguk. Itu benar. Ekspresi semua orang berubah menjadi berat. Pasukan iblis akan tiba dalam dua hari, tetapi Ningki baru akan keluar dari pengasingan setelah tiga hari. Kalau begitu, mengingat kekuatan planet asura saat ini, apakah mereka mampu melawan pasukan iblis selama sehari? Dao Frenji, aku penasaran berapa banyak raja iblis yang dikirim oleh ras iblis kali ini. Mungkin jika kita bergabung, tidak akan terlalu sulit untuk menundanya selama sehari. Dewa abadi air hujan menggenggam tangannya. Semua raja iblis dari wilayah abadi Devilski ada di sini. Civei menghela nafas. Semua, semuanya. Bukankah itu berarti, lebih dari empat puluh? Para eselon atas dari Wargat Hall saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran terpenting sejak invasi ras iblis. Tapi itu masih baik-baik saja. Bibir Jivei melengkung. Apakah kalian tahu mengapa ras iblis masih menyerang pengadilan surgawi kuno setelah Kaisar Iblis Liu Yun meninggal? Saya ingin tahu apakah Saudara Jivei punya ide cemerlang. Dewa abadi berkuda naga menggenggam tangannya. Semua orang juga merasa sangat aneh. Secara logika, mustahil bagi ras iblis untuk bergerak secepat itu. Kaisar Iblis bukanlah kentang goreng biasa. Kematian seseorang merupakan kerugian besar bagi ras iblis. Tanpa kepastian, mengapa mereka menyerang begitu cepat? Juga, mereka mengirim Raja Iblis, bukan Kaisar Iblis. Sangat sederhana, mereka sedang menyelidiki. Ini juga alasan mengapa tidak ada Kaisar Iblis di pasukan berkekuatan jutaan orang ini. Mereka ingin tahu berapa kali Saudara Ning dapat melakukan gerakannya itu. Namun keberadaan alam Kaisar tidak akan melakukannya. Mempertaruhkan nyawa mereka untuk ini. Oleh karena itu, mereka mengirim seluruh pasukan mereka ke planet Asura, ingin menyelidiki Qin Wen Tian. Mereka mengetahui latar belakang Saudara Ning karena mereka tahu bahwa efek mengirimkan lebih dari 40 Raja Iblis sama dengan mengirimkan seorang Kaisar Iblis. Mengingat kekuatan planet Asura kita, pada dasarnya tidak ada cara bagi kita untuk memblokirnya kecuali Saudara Ning bertindak. Kata Ji Fei. Maka itu akan sulit. Entah rekan Daois Ning yang membunuh Kaisar atau membunuh penguasa Iblis, aku khawatir dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam waktu singkat. Dewa Abadi berkuda naga mengerutkan kening dalam-dalam. Dewa Abadi Trichi tersenyum pahit dan berkata, jika para Iblis mengetahui hal ini, lalu bagaimana jika kita membunuh Raja Iblis? Aku khawatir Raja Iblis yang tersisa akan mencabik-cabik kita dan menelan kita utuh. Tidak perlu takut. Selama kita bisa menunda satu hari dan menunggu Saudara Ning keluar, planet Asura akan memiliki peluang 90% untuk memenangkan pertempuran ini. Ji Fei tersenyum. Kemungkinan 90%. Semua orang sedikit terkejut. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Ningki muncul, dia akan tetap mati. Bagaimanapun, gerakan Ningki sangat kuat terhadap satu target, tetapi dalam pertarungan kelompok, itu tidak berguna. Setelah menggunakannya, dia bahkan akan kehilangan kekuatan tempurnya untuk waktu yang singkat, jadi bagaimana dia bisa menghadapi Raja Iblis lainnya? Raja Abadi, jangan khawatir. Tuan muda kita sangat kuat. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. UR kecil dan Zuoling petik terbalik air tersenyum. Mereka dipenuhi keyakinan pada Ningki. Kalimat ini langsung menyebabkan ekspresi suram di wajah Eselon atas Ola Dewa Perang Tersapu. Benar sekali, bagaimana mereka bisa kehilangan kepercayaan pada Ningki? Bukankah karena Ningki mereka bisa berdiri di sini dan berpartisipasi dalam perang antara ras abadi dan ras iblis? Jika tidak, tidak peduli seberapa sengitnya pertarungan antara ras abadi dan ras iblis, mereka akan tetap tinggal di benua tengah, sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan jika gelombang kejut mencapai benua tengah, mereka mungkin akan berakhir seperti manusia biasa, bahkan tidak mengetahui bagaimana mereka mati, apalagi berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mereka bertiga melirik kedua wanita itu dan kemudian ke Jivei sebelum tersenyum. Bagus. Dalam hal ini, bahkan jika kita mempertaruhkan hidup kita, kita akan membantu rekan Daoisming menunda selama sehari. Tidak peduli apa, Jivei adalah pemimpin sekte dari sekte mistik. Kata-katanya secara alami dapat dipercaya. Adapun kepercayaan yang dimiliki kedua wanita itu terhadap Ningki, bagi mereka bertiga, tampaknya tidak signifikan. Sebenarnya, kita masih bisa meminta bala bantuan dari Raja Abadi lainnya. Duan Yingjun tersenyum. Kita tidak bisa. Jika kita mengikuti rencana ras iblis untuk memancing harimau menjauh dari gunung, sisa medan perang akan berada dalam keadaan di mana kita tidak akan bisa membalas. Dewa Abadi Penunggang Naga menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak ingin Dewa Abadi Hanyang dan yang lainnya datang, tapi dia tidak berani mengambil risiko. Waktu berlalu sangat cepat. Dua hari kemudian. Dengan Tingkong dan Dewa Agung lainnya dari sekte Asura memimpin, Dewa Agung lainnya di planet Asura, selama mereka tidak melarikan diri, akan membawa para tetua dan murid sekte mereka ke sekte Asura. Semua orang duduk bersila di aula besar, diam-diam menunggu datangnya Badai. Adapun murid-murid mereka, mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka, bersiap untuk pertempuran kapan saja. Suasananya berat dan husyuk. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, mereka mungkin akan mati diam-diam. Namun mereka yang bersedia tinggal sudah mengabaikan nyawanya sendiri. Awalnya, ada banyak Dewa Agung di planet Asura, lebih dari seratus. Namun selama beberapa hari ini, banyak di antaranya yang menghilang. Saat ini, hanya ada lebih dari lima puluh Dewa Agung di aula besar. Jumlah Dewa Agung hanya sepuluh atau lebih-lebih banyak dari jumlah Dewa Agung di pihak Ras Iblis. Dari sini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya perbedaan kekuatan. Sekte Asura mengaku memiliki enam juta murid. Namun saat ini, hanya dua juta lebih yang berada di planet Asura. Murid-murid yang tersisa tersebar di berbagai medan perang, dan mayoritas dari mereka telah melarikan diri ke alam abadi lainnya. Selain murid dari berbagai sekte besar, sekte Asura memiliki total delapan juta makhluk abadi yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Jika mereka membandingkan jumlahnya, sejuta pasukan Ras Iblis akan jauh lebih besar. Berbeda dengan makhluk abadi, manusia di planet Asura masih menjalani kehidupan yang sama seperti kemarin. Mereka tidak menyangka bahwa bencana akan segera terjadi. Faktanya, manusia ini pada dasarnya tidak mengetahui bahwa di luar planet Asura, terdapat banyak planet lain dan alam abadi. Antar negara, pertempuran yang seharusnya terjadi masih akan terjadi. Segudang fenomena dunia terus-menerus ditampilkan di setiap sudut planet Asura. Awan gelap terbang diam-diam. Keributannya tidak terlalu besar. Tapi awan gelap ini memiliki kota suci Asura di tengahnya, menyelimuti segalanya dalam radius puluhan ribu mil. Tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Mereka di sini. Ketiga raja abadi saling bertukar pandang dan memimpin untuk terbang ke udara. Mengikuti mereka adalah Tingkong dan Dewa Agung lainnya, Eselon atas dari Aula Dewa Perang, dan kemudian jutaan makhluk abadi dari berbagai sekte dan pembudidaya tidak terafiliasi. Dari kelihatannya, makhluk abadi tampaknya lebih unggul. Di mana teman Dao Ji? Dewa abadi air hujan tiba-tiba bertanya. Ketika Dewa abadi penunggang naga dan Dewa abadi tiga chi mendengar ini, mereka tersapu dengan indra ilahi mereka tetapi tidak menemukan sosok ji fei. Senyuman pahit muncul di wajah mereka. 3109 Cepatlah, pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kita harus membiarkan rekan-rekan kultifator dari seluruh dunia melihatnya. Kita memiliki tanggung jawab yang berat, dan kita harus memfilmkannya dari semua sudut. Saya saudara anjing, dan saya merasa terhormat terpilih sebagai pemimpin tim siaran langsung. Ruang siaran langsung saya sudah terbuka. Saudara anjing mengenakan jubah sekte Asura dan memiliki jimat surgawi di tangannya. Dia memasang ekspresi berat di wajahnya saat dia merekam pemandangan di atas awan gelap. Kali ini dia datang ke Asura planet karena cukup terkenal di channel live streaming dan dipilih oleh Tingkong. Tingkong menerimanya sebagai murid dan membawanya sebagai tetua dari sekte Asura. Di saat yang sama, ia juga membuat grup live streaming. Alasan utamanya adalah Tingkong merasa perang besar antara makhluk abadi dan iblis saat itu tidak berdampak apa-apa. Kali ini, dia harus membiarkan semua orang melihat betapa brutalnya ras iblis. Bahkan jika planet Asura dimusnahkan dalam perang ini, dia masih mampu memicu kemarahan makhluk abadi dari seluruh dunia. Biarkan mereka mengetahui kebenarannya. Jika sarangnya dibalik, tidak ada telur yang tersisa. Jika mereka menonton dari pinggir lapangan sekarang, mereka akan mengalami nasib yang sama di masa depan. Ruang streaming 2 sudah siap. Salah satu gren luo dari sekte Zenit mengangkat jimat surgawi dengan ekspresi agak gugup. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa terus merekam, dan setiap hembusan udara segar sangat berharga. Jika planet Asura dikalahkan nanti, dia akan mati juga. Meski begitu, terpilih menjadi bagian dari tim streaming langsung sudah lebih dari cukup. Paling tidak, akan ada orang yang mengingat namanya, dan dia tidak akan mati tanpa nama. Ruang streaming 3 sudah siap. Ruang streaming 4 sudah siap. Ruang penyiaran 19 sudah siap. Ruang streaming 100, siap. 100 dari mereka. Di platform penyiaran seluruh surga, siaran langsung besar lainnya semuanya didorong ke halaman kedua. 100 ruang siaran langsung di halaman utama semuanya menyiarkan adegan planet Asura. Saudara anjing, kamu luar biasa. Aku tidak menyangka kamu akan berani menggunakan hidupmu untuk siaran langsung. Aku tidak melakukan kesalahan dalam mendukungmu selama ini. Tunggu saja, aku bergegas ke planet Asura meskipun basis kultivasi saya rendah, saya ingin bersinar terang sebelum saya mati. Saudara kugou, aku tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Aku akan memberimu beberapa hadiah. Jika kamu mati, aku akan membakar sejumlah uang kertas untukmu. Dulu, saya adalah seorang anti-fan dan awalnya berpikir bahwa Broterdoc hanya mengandalkan keberuntungan untuk menjadi striamer yang hebat. Saya tidak menyangka bahwa di saat seperti itu, Broterdoc benar-benar berani bertahan di planet Asura dan mati bersama mereka. Aku yakin. Di ruang live streaming Gousy, jumlah penonton telah mencapai puncaknya. 1 juta. 10 juta. 100 juta. 1 miliar. Ketika pembawa acara lain melihat adegan ini, mau tak mau mereka merasa sangat cemburu. Meskipun All Heaven Talisman telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir, masih sangat menakutkan untuk dapat mengumpulkan 1 miliar pemirsa dalam satu ruang siaran langsung. Biasanya, penontonnya paling banyak beberapa juta atau 10 juta. Hari ini, Broterdoc memecahkan rekor di platform streaming langsung seluruh surga. Setelah memuji Broterdoc, layar peluru di ruang streaming langsung tiba-tiba berubah. Perhatian semua orang terfokus pada pasukan iblis hitam yang terdiri dari 1 juta tentara. Setidaknya pasti ada 1 juta setan. Pihak kita juga tidak lemah. Tampaknya kita memiliki lebih banyak orang daripada para iblis. Ketiga pemimpin itu adalah Master Abadi Berkuda Naga, Master Abadi Tigachi, dan Master Abadi Air Hujan. Untuk pertempuran ini, planet Asura masih memiliki peluang untuk menang. Kuharap mereka tidak kalah. Jika kalah, pengadilan surgawi kuno bisa dianggap telah jatuh. Di atas awan gelap, Raja Iblis dipimpin oleh Raja Iblis Kolam Darah. Tentu saja, ada beberapa yang tidak lebih lemah dari Bloodpool Demon Lord, tapi mereka berdiri sedikit di belakang. Siapa yang mau pergi dan mengujinya dulu? Kata Raja Iblis Bloodpool dengan acuh tak acuh. Tidak ada Raja Iblis yang menjawab. Di sisi lain, banyak iblis sejati tai yang bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa Kaisar Iblis Hanbei dan Kaisar Iblis Liu Yun telah mati di tangan Ningki. Aneh, apa yang dilakukan para iblis? Mereka tidak mengeluarkan suara meskipun mereka ada di sini. Apakah mereka berencana untuk tetap berdiri di sana? Di antara jutaan makhluk abadi, Ji Yunfei dan yang lainnya berdiri di belakang. Ini karena basis budidaya mereka rendah. Saat ini, mereka yang memiliki basis budidaya lebih kuat semuanya berdiri di depan. Qi Wei sepertinya merasakan sesuatu yang aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mungkin mereka sedang mendiskusikan bagaimana mengatur pasukan mereka. Ada rumor yang mengatakan bahwa semua iblis sangat bodoh dan hanya melakukan sesuatu berdasarkan impulsif mereka. Ji Fei tertawa. Kalian diam saja. Ji Yunfei menghela nafas saat tatapan berat muncul di matanya. Iblis itu sangat bodoh. Mungkin otak iblis tingkat rendah tidak begitu bagus. Namun, betapa bodohnya iblis setingkat Raja Iblis. Karena pihak lain tidak menyerang dalam waktu yang lama, kemungkinan besar mereka sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Kesunyian. Kedua belah pihak pada dasarnya tidak mengeluarkan suara apapun. Jika ini terus berlanjut, Master Abadi Berkuda Naga dan dua lainnya pasti akan sangat bersedia. Lagi pula, rencana mereka kali ini adalah menunda waktu. Dengan sedih. Raja Iblis Cahaya Fajar, pergi dan ujilah mereka. Raja Iblis Bloodpool dengan tenang berbicara. Apa? Kenapa aku harus pergi? Ekspresi Lucifer Downlight segera berubah saat dia menatap ke arah Raja Iblis Bloodpool. Lelucon yang luar biasa. Dia secara pribadi telah menyaksikan teror labu Ningki. Bahkan Kaisar Iblis Liu Yun langsung terbunuh. Bahkan jika dia memaksakan gerakan itu, dia tetap akan mati. Meskipun ini akan sangat membantu iblis secara keseluruhan dan setidaknya bisa menguji kekuatan Ningki, mengapa dia harus mengorbankan dirinya sendiri? Sebelum datang, Tuan Yansen sudah mengatakan bahwa saya akan memiliki komando penuh. Jika Anda tidak mendengarkan, menurut aturan militer, Anda akan dieksekusi. Kata Raja Iblis Bloodpool dengan tenang. Semua orang segera melihat ke arah Lucifer Downlight dengan tatapan menyedihkan. Namun, kamu tidak akan bisa mengujinya sendirian. Pihak lain memiliki tiga raja abadi. Bagaimana kalau ini, kalian berlima pergi? Raja Iblis Bloodpool menunjuk keempat Raja Iblis. Ekspresi keempat Raja Iblis segera berubah menjadi sangat jelek. Lucifer Downlight, sebaliknya, sangat gembira. Paling tidak, dia tidak akan membuat dirinya mati. Lima Raja Iblis, termasuk Lucifer Downlight, keluar dari jutaan pasukan. Mereka terbang ke tengah kedua sisi dan berdiri di udara. Ki Iblis yang tak terbatas menyembur keluar dari mereka berlima, menyebabkan jutaan makhluk abadi di planet Asura merasakan tekanan yang mengerikan. Kalian, datanglah padaku bersama-sama. Di antara kelimanya, salah satunya memiliki basis budidaya yang mirip dengan Raja Iblis Bloodpool. Dia dengan tenang menatap Dewa Abadi Penunggang Naga dan dua lainnya. Suaranya seperti guntur, meledak di telinga semua orang. Hahaha, aku tidak menyangka planet Asura kecil akan layak bagi kalian semua untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Lebih dari empat puluh Raja Iblis, apakah kalian semua ada di sini? Dewa Abadi Trici duduk di atas labu itu dan tertawa keras. Selanjutnya, kita akan bentrok dengan senjata. Aku ingin tahu apakah semua Raja Iblis di sini bisa melaporkan namamu. Dewa Air Abadi berbicara dengan tenang. Lebih dari empat puluh Raja Iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Abadi Trici tidak mungkin berbicara omong kosong. Ini sudah berakhir. Kali ini, planet Asura telah selesai. Kenapa aku tidak melihat senior Ning? Aku sudah mengatakannya. Dia pasti mata-mata dan sudah lama melarikan diri. Saudara anjing melihat komentar ini dan segera menjawab, Ning senior saat ini berada dalam pengasingan tertutup dan baru akan keluar setelah satu hari. Jangan bicara omong kosong. Pengasingan tertutup. Kebetulan sekali. 3110. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lucifer Morning Light, kemarahan muncul di wajah mereka. Raja Iblis ini terlalu sombong. Seseorang di ruang streaming langsung mengenali identitasnya. Bukankah dia yang membawa Raja Iblis lain ke planet hutan belantara utara dan melarikan diri dengan panik? Tuhan Abadi hanya tidak membunuhnya, namun dia begitu sombong hari ini. Ai, dia mempunyai kualifikasi untuk menjadi sombong. Tidakkah kamu melihat puluhan Raja Iblis di belakangnya? Jika para Raja Iblis ini bertindak bersama, planet Asura kemungkinan besar akan hancur seketika. Kamu adalah Lucifer Morning Light. Saat itu, kamu membawa adik laki-lakimu ke planet hutan belantara utara dan menyebabkan kematiannya. Sekarang, kamu harus menjalani kehidupan yang tercelah, kan? Dewa berkuda naga tiba-tiba tertawa. Mata Lucifer Morning Light bersinar dengan sedikit kebencian. Bekas luka yang terlihat di depannya menyebabkan dia merasa sangat malu dan marah. Berhenti bicara omong kosong. Planet Asuramu hanya memiliki tiga penguasa abadi. Serang bersama. Cahaya pagi Lucifer mengamuk. Jangan marah padanya. Daois ji benar. Kelompok Iblis ini tidak menyerang bersama-sama. Jelas, mereka mewaspadai Daois ning. Tundalah selama mungkin. Dragon Reading Immortal mengirimkan suaranya. Dewa Abadi Air Hujan dan Dewa Abadi Tiga citahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Aku ingin melihat betapa menakutkannya gabungan kekuatan puluhan Raja Iblis. Bibir Rainwater Immortal Lord melengkung menjadi senyuman yang bukan senyuman. Ketika Raja Iblis kolam darah mendengar ini, tatapan berat muncul di matanya. Dia mentransmisikan suaranya, orang ini ingin kita menyerang bersama. Kemungkinan besar, orang yang membunuh Kaisar Iblis Hanbei dan Kaisar Iblis Liu Yun bersembunyi di sudut. Jangan tertipu. Semua Raja Iblis mengangguk. Hahaha, sepertinya kalian takut. Dewa Abadi Air Hujan tertawa. Rekan-rekan tahu, apakah kalian semua melihatnya? Kelompok setan ini takut. Mereka takut pada kita. Jutaan makhluk abadi di belakangnya tercengang. Setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak. Tanpa disadari, moral planet Asura meningkat pesat. Iblis tingkat rendah di awan gelap mempunyai ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ketika mereka melihat bahwa mereka sedang diejek oleh makhluk abadi, mereka tidak menginginkan apapun selain menyerang. Tapi tanpa perintah Raja Iblis kolam darah, mereka tidak berani melakukan apapun. Oleh karena itu, tatapan mereka tertuju pada Bloodpool Devil Lord saat kecemasan muncul di wajah mereka. Semakin tenang penunggang naga Raja Abadi dan dua lainnya, semakin banyak lucifer dan cahaya fajar dan empat lainnya merasa bahwa ini adalah penyergapan. Mereka tak mau mengorbankan diri untuk menguji kekuatan pihak lain hingga berujung pada jalan buntu. Secara bertahap, makhluk abadi dari seluruh alam melihat pemandangan ini melalui streaming langsung. Mereka merasa ada yang tidak beres. Ada puluhan Raja Iblis di pihak Ras Iblis, tapi tidak satupun dari mereka yang bergerak. Seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Aku tahu, mereka takut pada Senior Ning. Itu benar, tampaknya rumor sebelumnya benar adanya. Kaisar Iblis Hanbei benar-benar mati di tangan Senior Ning. Jika itu masalahnya, maka Senior Ning bukanlah mata-mata sama sekali. Saudara Gou berkata bahwa Ning Senior masih membutuhkan satu hari lagi untuk keluar dari pengasingan. Saya berharap ketiga Adipati Surgawi dapat menghentikan jutaan tentara Iblis. Mungkin ketika Ning Senior keluar dari pengasingan, situasinya akan sangat berbeda. Domain Abadi Langit Iblis Yansen dan Kaisar Iblis lainnya mengamati pertempuran melalui metode lain. Ketika mereka melihat Lucifer dan Raja Iblis lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Huh, kelompok Junior ini jauh kalah dengan generasi kita. Tahap selanjutnya dari Demon Overlord mencibir dengan sedikit rasa jijik di matanya. Mereka tidak bisa disalahkan. Yansen tersenyum. Tidak ada seorang pun yang ingin mati begitu saja. Pasti ada penyergapan di pihak ras surgawi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika mereka masih tidak bisa bertarung, bantu aku mengirim pesan. Demon Overlord tahap akhir itu sedikit terkejut. Setelah itu, dia mengangguk. Waktu berlalu menit dan detik. Kedua belah pihak hanya berdiri di udara, saling menatap. Namun, itu sangat hidup di sisi Celestial Rache. Di bawah pimpinan Duan Yingjun, para penggarap Aula Dewa Perang mulai angkat bicara. Setelah itu, para penggarap lainnya juga mencoba mengejek ras surgawi. Mereka menemukan bahwa Celestial Rache masih acuh-ta-acuh dan sepertinya tidak berniat untuk bergerak. Para pembudidaya ras surgawi tingkat rendah sangat marah. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Hu Gelombang Dao Teman Ning harus segera keluar dari pengasingan. Dewa berkuda naga menghela nafas lega. Tuan, mungkinkah kami akan diejek oleh ras surgawi seperti ini? Tuan-tuan, tolong beri perintah kepada kami untuk secara pribadi memandikan planet Asura dengan darah. Akhirnya, Iblis Sejati Tei tidak dapat menahannya lagi dan berbicara dengan marah. Hampir semua Iblis Sejati Kesatuan Primordial telah meminta untuk bertarung segera setelah yang pertama dimulai. Hanya ada satu Primordial Unity Immortal yang tampaknya tidak cocok dengan grup tersebut. Dia berdiri jauh dari mereka. Itu adalah Raja Iblis Kematian Jiwa. Setelah dia meninggal sekali, basis budidayanya jatuh ke puncak alam abadi Sejati Kesatuan Primordial. Dia kehilangan gelar Raja Iblis dan hanya bisa menjadi Jenderal Raja Iblis. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Raja Iblis Downlight, jika kalian masih tidak bergerak, kalian akan dihukum sesuai aturan militer. Sebuah suara agung terdengar. Gelombang suara yang menakutkan langsung menyapu planet Asura. Ekspresi Dragon Reading Immortal dan dua lainnya berubah. Mereka melambaikan tangan dan melakukan teknik terlarang, menyebabkan dinding emas muncul di hadapan semua orang. Gelombang suara yang menakutkan meledak ke dinding emas dan setelah sekitar tiga napas waktu, dinding emas itu hancur. Namun, gempa tersebut telah meniadakan sebagian besar gempa susulan. Gempa susulan yang tersisa berubah menjadi hembusan angin kencang, menyebabkan pakaian semua orang berkibar. Siapa ini? Tidak mungkin dia adalah Kaisar Iblis, kan? Semua makhluk abadi di dunia abadi tampak takjub di wajah mereka. Tatapan mereka langsung berubah menjadi berat ketika mereka melihat siaran langsungnya. Adapun makhluk abadi di planet Asura, mereka segera menutup mulut dan melihat ke arah ras Iblis dengan bingung. Mereka hanya melihat sesosok tubuh melangkah di udara dengan mengesankan, muncul di atas Raja Iblis Kolam Darah dan yang lainnya. Kami memberikan penghormatan kepada Lord Hex. Raja Iblis Kolam Darah dan yang lainnya membungkuk. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar Iblis tahap akhir yang basis budidayanya hanya kalah dengan Yansen. Hex dengan dingin mendengus. Tatapannya tertuju pada Lucifer, Downlight, dan yang lainnya. Jika kalian masih tidak bertindak, saya pribadi akan menghukum kalian. Ya, Kaisar Iblis. Lucifer, Downlight, dan yang lainnya mengatupkan tangan mereka dengan ekspresi jelek. Setelah itu, mereka mengabaikan segalanya dan melancarkan serangan terkuat mereka, langsung menyerang Dragon Reading Immortal dan dua lainnya. Saat ini, api Iblis menjulang tinggi ke langit. Pertempuran telah dimulai. Situasi di planet Asura tidak terlihat bagus. Ras Iblis memiliki Kaisar Iblis yang menjaga mereka. Ini sudah berakhir bagi kita. Tidak hanya makhluk abadi di dunia abadi memiliki sikap pesimistis terhadap pertempuran ini, bahkan makhluk abadi di planet Asura, dari dewa tertinggi hingga manusia abadi, merasa agak bingung. Pihak lain memiliki seorang Kaisar Iblis. Bagaimana mereka harus melawan pertempuran ini? Terima kasih telah menonton!